Sebelum kita tonton videonya, silahkan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikun Berkata sesuatu yang mendengarnya memahami berbeda dengan yang mengucapkannya Yang mendengarnya memahami berbeda dengan yang mengucapkannya Seperti misalkan Rasulullah SAW ketika berhijrah dari kota Makkah, kota Madinah Di tengah jalan ketemu dengan orang Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW Siapa orang ini menunjuk kepada Abu Bakar As-Siddiq RA Abu Bakar As-Siddiq RA ditanya oleh seseorang Ditanya tentang Nabi Muhammad SAW Karena orang kan tidak tahu, dulu tidak terkenal Mungkin terdengar beritanya tapi tidak tahu bagaimana sosoknya Nabi Muhammad SAW Akhirnya orang ini bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq Siapa orang ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab Ini adalah pemberi petunjukku Maksudnya orang memahaminya petunjuk di padang pasir Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq RA memahaminya Ini adalah pemberi petunjuk kepada jalannya Allah SWT Itu namanya Tauriah Itu namanya Tauriah Sebagian ulama juga membolehkan berbohong dalam tiga hal Sebagaimana dalam hadith riwayat Imam Bukhari Rakasan Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan dalam berdusta pada tiga hal Saat berperang Karena Rasulullah SAW berasal Perang itu adalah tipuan Artinya pintar-pintar menipu musuh Dan yang kedua Di dalam mendamaikan antar manusia Maka ini kadang kita bisa melakukan Diringankan atau diberikan keringanan untuk berbohong Agar dua kelompok berdamai Misalkan ya Si A ingin menamaikan kelompok B dan C Si A datang kepada kelompok B Kemudian si A mengatakan bahwa C telah memujimu Dan C menunggumu Padahal Si C gak tau apa-apa Si C masih marah Kemudian si A datang lagi kepada C Saya barusan datang dari B Dia sebenarnya ingin Bertemu dengan kamu wahai si Padahal tidak demikian Ini dusta yang diperbolehkan Untuk menjalin perdamaian Yang ketiga Ucapan seorang suami kepada istrinya Kayak apa masakannya Nyaman benar Tidak ada yang lebih nyaman daripada masakan ini Dalam hatinya di rumah ini saja Nah ini Ini perekhuan yang didahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diperbolehkan Akan tetapi Yang lebih utama adalah Tidak berdusta Secara mutlak Lebih utama Nanti karena Kalau seandainya Seseorang memakai Tauriah Kemudian setelah itu Dia Menggunakan Keringanan hadis tersebut Diperbolehkan untuk berdusta Akhirnya kebiasaan nanti Dikhawatirkan dia berdusta Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakullahu fikum Video ini dibuat atas Partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah Bagi Anda semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih